Selamat datang di channel saya kembali ya kali ini seperti biasanya saya akan garap lampu lagi teman-teman dan lampunya seperti ini ya ini lampu LED Philips oh pilih ya nih wadnya eh wadnya apa merknya cuma ini sudah agak samar mungkin sudah memakan usia ya wadnya 14,5 sebentar ya 14,5 dan dan disini sebenarnya rusaknya dulu sudah pernah saya ganti atau sudah pernah saya ganti chip sudah gak lama tetapi yang punya kesini lagi katanya lampunya mengalami rusak lagi teman-teman kita buktikan dulu apakah ini benar-benar mati kita tes di sini oke ada tegangannya kan kita coba lampu yang ini dan disini mati total tidak ada respon kedip segala macam redup tidak ada kita nanti coba bongkar tapi dulu sudah pernah saya garap teman-teman kalian buka aja di konten saya itu ada di konten saya ada di video setnya pun ada coba ini Oh nih agak kencang ini harus pakai dicongkel teman-teman mencongkelnya hati-hati ya karena lampu kayak gini tutupnya agak tipis nah seperti ini oke tapi dilihat chipnya masih bagus tuh kan tuh dulu ini sudah saya pernah ganti teman-teman tuh enggak ada yang kelihatan kosong sih ya coba saya tes lagi Oh ya ini benar-benar mati total teman-teman saya enggak tahu nih Apakah memang dari drivernya tetapi kalau dari chip apa iya ya sebab ini chipnya dulu saya ganti baru semua kok enggak ada yang masih second sudah baru semua harusnya ini sudah bergaransi lama teman-teman tetapi mengalami rusak lagi nih coba nanti saya sisir satu persatu dulu kalau nanti sudah ketemu titik rusaknya saya akan kasih tahu ke teman-teman ya teman-teman di sini cukup membuat apa ya namanya eh menegangkan sit tadinya di awal karena saya kira dari kerusakan transib tidak ada ini cukup mengagumkan si rusaknya Kenapa sebab di sini ini jalur yang ini tuh sol dera nya tidak nempel sempurna ya yang ini nih nih kalau digerakkan ini gerak teman-teman kayaknya ini yang menyebabkan menjadi lampunya lednya mati teman-teman karena sol dera nya kurang kencang kayaknya begini tar saya tunjuk biar teman-teman lebih tahu jalur AC nya ada yang kurang trap ya ntar ini ngeblur nah ini dan sini ini aman gak ini yang sebelah sini sih kelihatannya aman tapi yang sebelah sini itu kalau digerakkan itu ngikut mendul-mendul gitu loh kayak gerak itu teman-teman loh bahasanya apa sih tuh susah dikatakan jadi ini tidak menyatu dengan driver mata led teman-teman kayaknya ini yang menyebabkan jadi mati ini coba nanti kita akan sol dera lagi Apakah nanti ini sudah menyala kalau sampai nyala berarti ini rusak cukup apa namanya ya cukup gampang gitu ya mungkin terbagi teman-teman yang sudah pernah melakukan ganti chip tetapi masih maaf apa namanya masih ada kesalahan gitu contohnya yang mungkin menjadi mati lagi atau redup gitu Oke saya siapkan solder dulu kalian cari aja di konten saya ada teman-teman dulu lampu ini sudah pernah saya oprek sudah pernah saya video kan juga coba beri di sedikit sedikit nol di sini sudah mau nyala enggak Oke tunggu agak dingin dulu karena masih panas sudah agak dingin yang tadi kita solder kita akan cek lagi semoga ini bener-bener bener-bener sudah menyala gitu ya jadi saya di sini tidak nyerfi terlalu sulit jadi biar gampang dicontoh buat kalian yang masih pemula atau yang baru masih belajar gitu ya Oke kita colokan di sini lagi kita tes semoga lampunya nyala ya Alhamdulillah ternyata menyala teman-teman di sini lednya menyala sempurna tuh tidak ada satupun yang mati chipnya sudah normal semua dan terangnya luar biasa padahal di sini wadnya cuma 14,5 tetapi terangnya sudah melebihi kapasitas lampu LH yang 23W ke atas gitu ya seperti lampu 32W gitu padahal wadnya di sini kecil jadi keunggulan lampu led zaman sekarang seperti ini teman-teman berarti di sini saya tidak tidak ganti chip lagi sebab di sini chipnya masih sudah nempel sempurna semua semua saya akan tutup Oke kita coba bentar ini masih enggak belum dilim jadi gampang masih buka ini nah nah berarti di sini saya menemukan kerusakannya kembali yaitu cukup sepele cuma apa namanya solderan kurang kencang doang tinggal disolder solder dengan sehelai apa namanya Tinal juga beres kok sebenarnya untuk lampu seperti ini banyak banget yang tanya di komentar saya tentang lampu Philips LED yang 14,5 watt ini ya terutama itu banyak banget dijumpai kayak banyak yang tanya Kak sudah diganti akhirnya baru semua tetapi kok malah lednya malah menjadi mati gitu coba kalian perhatikan di posisi min plusnya mungkin kebalik atau enggak gitu takutnya kutub positif sama negatifnya kebalik terus yang bertanya Kak chipnya sudah diganti baru tetapi kok malah yang nyala cuman separuh doang separuh led malah mati itu nah itu berarti kalian gantinya chipnya tidak apa namanya di salah satu chip mungkin ada yang belum merekat sempurna gitu ya jadi kurang nempel di matelitnya teman-teman jadi kurang nempel mungkin Tinalnya kurang atau energi panasnya kurang sehingga apa ya nempelnya itu kurang gitu jadi menyebabkan eh rangkaiannya itu yang nyala itu cuman separuh gitu sedangkan yang separuhnya lagi mati gitu kan itu biasanya kurang kurang nempel teman-teman ada juga yang bilang katanya sudah kondisi apa namanya ya chipnya sudah oke terus drivernya Oke tetap tetapi kok malah nyala jadi redup gitu itu biasanya dari driver teman-teman Kenapa kau dari driver bias itu sebab disebabkan mungkin terutama kayak komponen elko ya mungkin bocor atau gembung dan segala macem gitu ya kadang kalau kalau trafo bukan kalau trafo itu pasti mati total itu kalau enggak berbunyi mendecit dioda pasti mati untuk mati total juga gitu tetapi yang terutama itu elko biasanya kalau redup Oke cukup sekian dulu di sini teman-teman nanti kalau sudah ketemu saya contohkan ke kalian gitu ya karena masih banyak yang tanya katanya ganti chip lampu kayak gini itu masih pada banyak yang salah kalaupun sudah berhasil yang nyala katanya cuman separuh gitu mungkin itu eh saya sudah pernah mengalami sih cuma enggak dibikin konten jadi bingung karena belum ada orang service lagi karena kalau setiap service ditunggu sama yang punya jadi jarang-jarang banget bisa bikin konten gitu ya karena ini pun juga ditinggal kalaupun enggak ditinggal saya nggak bisa teman-teman sebab berburu waktu gitu ya karena ditunggu kayak kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman teman-teman karena disini dijumpai rusaknya sepele buat kalian yang mungkin sudah pernah ngoprek lampu tetapi mati lagi bisa kalian tiru kerusakan seperti ini apalagi yang masih belajar bisa banget belajar buat kalian kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa untuk teman-teman subscribe ya karena subscribe itu gratis like comment and share dan sampai jumpa di next video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati